PDP akhirnya memutuskan mendukung Basuki Cahayapurnama atau AHOK dalam pilkada DKI Jakarta tahun depan. Dengan dukungan itu, maka AHOK didukung 4 parpol dengan jumlah dukungan 52 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dan jika saja malam ini koalisi kekeluargaan mendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, maka peta kekuatan politik DKI Jakarta seketika akan berubah. Berikut kita simak datanya. Saat ini Basuki Cahayapurnama didukung 4 partai politik yakni Hanura, Nasdem, Golkar, dan juga PDI Perjuangan. Maka peta kekuatan AHOK atas dukungan partai Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan total 52 kursi. Dan jika saja hasil rapat koalisi kekeluargaan malam ini mendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, maka Sandiaga akan mendapat dukungan dari 6 partai politik. Kenam partai politik itu adalah Partai Gerindra, PKS, P3, Partai Demokrat, PKB, dan juga PAN. Dengan demikian Sandiaga memperoleh dukungan 54 kursi.